Halo guys, kembali bersama saya di channel Alin Skisel Kita ketatangan HP dengan TV Xiaomi Redmi 9 Xiaomi Redmi 9 Dengan kondisi ini HP tidak mau lupas di charger Kalau lupas di charger itu akan mati Dan oke langsung saja kita akan buka slot singkatnya Kemudian kita akan mencoba untuk membuka tutup belakang atau casing belakangnya Ini dia guys, saya sudah buka guys Kemudian saya akan membuka satu per satu baunya Ini dia guys, sudah saya buka satu per satu baunya guys Kemudian kita akan mencoba untuk membuka tutup belakang dari mesin Redmi 9 ini ya guys Ya, kemudian kita akan lepaskan soket kabel jaringan Soket LCD dan juga soket baterai ya Ya, ini dia guys Ya Dilepaskan satu per satu soketnya dulu Ya, kemudian Kita akan mencoba untuk angkat baterainya dari frame-nya Ya, ini dia guys Saya menggunakan congkel LCD ya Ya, ini dia guys Saya akan mencoba untuk mengangkat baterai Suami Redmi 9A ini Ya, ini dia guys Ya, kemudian kita akan mencoba untuk melepaskan Kita akan mencoba untuk melepaskan Ya, mesinnya dulu ya Karena sudah mau copot ya Ya, kemudian kita akan mencoba untuk melepaskan Kertas pelindung dari baterai ya Ya, ini dia guys Sudah dilepaskan Oke Kita amankan satu per satu Ya, kemudian kita ambil baterainya Dan kita akan mencoba untuk melepaskan beberapa kertas yang ada di baterai Redmi 9 ini ya Ya, termasuk pelindung dari fusel baterainya ini ya Ya, warna kuningnya Ini ya, kita lepaskan terlebih dahulu ya Ya Terlalu berhati-hati ya guys Karena dapat putus Socket baterainya ya Ya, ini dia lagi Kita lepaskan ya Oke Nah, ini dia Dapat anda kesaksikan Di situ atau di belakangnya itu tadi ada fusel baterainya Nah, itu dia Yang saya tunjuk tadi itu Itu fusel baterainya Dan itu nanti kita copot screennya Atau fusel baterainya Dan langsung kita jumper nanti Oke, pertama kita akan copot dulu fusel baterainya Saya menggunakan Blower sama congkel IC Ya, nah itu dia guys Sudah copot ya Dapat anda saksikan Komponen itu agak Kecil banget ya Ya, dapat anda saksikan di layar Ini dia Komponennya agak Kecil banget ya Ya, ini dia guys Ya, saya sudah copot Scring atau Fuse baterainya Ya, kemudian Kita akan mencoba untuk Memberikan flux ya Ya Supaya aman untuk Jemper Pakai Kawat Timah Ya, kawat timah Ya Kawat timah Solder maksud saya Oke, langsung saja Saya Jemper ya guys Itu dia guys Pakai solder Biasa ya Ya Langsung saja Di Jemper lagi Oke Itu dia guys Sudah Bisa Dan Dapat anda saksikan Nanti Itu dia Saya sudah hubungkan Ke kutub yang satu Dengan ke kutub yang Satu ya Nah, ini dia guys Saya pakai Timah kawat saja Saya hubungkan Iya Ini dia guys Oke Kemudian Sudah selesai Kita akan mencoba untuk Membukus kembali Atau Kita kasih solasi Tadi ya Yang kita Copot tadi ya Ya Kemudian Kita menyusun kembali Seperti handphone Yang sudah kita Lepaskan lagi Ya Ini dia Pertama saya Memasang Mesin Redmi 9 Dan juga Jangan lupa guys Untuk Memasang Soket jaringan Ya Ini dia Harus dipastikan itu Karena Tidak masuk jaringan Nanti Kalau Dimasukkan sim card Oke Kemudian Kita akan mencoba Untuk Memasukkan baterainya Ya Di Atur ya Supaya Normal Ya Kemudian kita akan Memasang Satu persatu Soket Ya Soket LCD Dan juga Soket Baterai Oke Ya Kita tunggu Apakah Handphone ini Bisa menyala Ya sebelumnya Kalau di Tekan tombol On off Sebelum Diganti Atau Dijemper Itu Tidak mau nyala Harus Standby Di Charge Nah Ternyata Ini dia guys Ditekan tombol On off Dan Ada logo Redmi Ya Berarti Handphone nya Sudah On ya Sudah menyala Oke Kita langsung saja Memasang Tutup Pelindung Atau Tutup belakang Dari Mesin Ya Kita akan Memasang Satu persatu Baupnya Ya guys Ya Ini dia guys Satu persatu Saya pasang Baupnya Oke Iya Iya Sambil kita Coba lagi Kita cek Nah Ternyata Sudah masuk Wallpower Oke guys Berarti Handphone nya Sudah Berhasil Ya Dan Langsung saja Kita pasang Tutup belakang Dari casing Redmi 9A Ini guys Ini dia guys Ya Dirapikan dulu ya Supaya Casing nya itu Terpasang dengan Benar Ya Saya Erat Supaya Ya Kemudian Kita akan Mencoba lagi Untuk Memasukkan Slot Sim card nya Oke Sim card nya itu Saya masukkan Oke Itu dia guys Dan Ternyata guys Sudah Selesai ya Handphone nya sudah Menyalah Oke Itu dia guys Handphone nya Tinggal Tuan mengambil Menjemput nya Oke Iya guys Ya Kita coba Charger dulu ya Apakah Baterai nya Masuk Atau enggak Dan ternyata Baterai nya Masuk Oke Demikian Salam Teknik Sinias